Halo guys, lagi di channel HWNZ, kali ini aku mau gameplayin Haryong ya ini harusnya udah lama kalian dapet ya dari maupun dari web event maupun dari apa namanya, sticker ya kalau di sticker dia tuh salah satu kartu yang mudah didapat ya Haryong, Eva, Juna itu mudah didapet kalau kalian dapet gaya di atas itu, ke atasnya di atasnya ini ya bagus banget, itu rata-rata yang langka ya tapi kalau yang bawah-bawah ini yang paling mudah ya paling mudah itu Eva sama Haryong semoga next sticker masih ada ya ngasih legendary gratis atau kostum sekalian malah siapa tau gitu ya oke, ini aku udah punya yang legendary dan pada kostumnya karena dulu aku ngejar kalau nggak salah cuma berapa 20 ribu, aku lupa ya, 20 ribuan saat itu ada event yang namanya box ya 3 jenis kalau nggak salah box paling murah, box sedenggan sama box yang tinggi yang tinggi itu isinya kartu-kartu meta nah aku ngambil yang paling murah dan cuma pengen kostumnya Haryong karena emang aku suka visualnya aja gitu ya si Haryong tuh bagus visualnya ya, cukup seneng aku terus ini udah aku ambil, dulu masih pake yang evo sekarang udah ada yang legendary gratis lagi ya jadi ini salah satu kartu yang bisa dibilang gagal ya gagal dalam merebut meta ya merebut meta ya gagal dalam meta ya metanya tuh harusnya dia cukup OP ya kalau aku bilang di KGR pun pada saat itu setauku itu sangat serem ya kartu ini karena emang serangannya terlalu nyepam dan pada saat itu map belum ini ya map belum apa namanya tuh excelnya itu belum ini loh guys sama di plotter pencil belum di tidak bisa dipasangin tuh loh ya itu masih bisa dipasangin jadi map-mapnya itu masih sangat mendukung untuk si Haryong jadi sangat bagus lah ya untuk dia main di map-map yang masih sangat support dengan kartunya gitu ya tapi sayang banget disini itu pas rilis banyak yang dikurangin ya enggak banyak sih sebenernya ya cuma sangat-sangat ngaruh dan sampai kartunya enggak bisa dipakai gitu enggak bisa dipakai sih lebih tepatnya enggak ada yang memakai gitu oke disini tuh skillnya masih sama ya ini ada drawing, dragoness tetap ada itu asli semua ini pokoknya skill kalau aku bilang sih sebenernya Ori semua cycle pun masih ada tapi disini tuh hampir dipotong setengahnya guys nah dimana dulu seingetku cycle itu di KGR cuma enggak cuma sih ya 85 guys 85% sedangkan pas rilis disini versi Evo itu 45 dan versi Legend cuma 50 itu persentase yang sangat apa ya sangat fatal sih sebenernya ya karena kan emang kartu ini serangannya dari cycle aja gitu ya dan itu harusnya efektif guys untuk menghentikan kayak menghentikan metanya gaya kalau nggak salah pada saat itu kan gaya shieldnya tebal banget guys nah shieldnya tebal itu bisa di counter sama si ini harusnya ya tapi ya berhubung susah jadi susah nyala juga jadi ya enggak ke counter guys akhirnya terus ini salah satu kartu yang bawa defense kurung penjara ya pada saat itu kalau disana emang kurung penjara pada saat itu udah meta tapi kalau di LGR itu belum meta jadi kurung penjara itu enggak meta baru metanya sekarang ya guys ya pas meta-meta meril sama meta-meta sekarang ini terus ini ada saat lawan raih 3 atau landmark lebih ya 3 landmark lebih dalam 1 turn itu kena kurung penjara kalau dulu sangat efektif karena konteksnya masih pakai shield biasa karena belum ada super shield setahu belum ada belum ada super shield dan ini sangat efektif sekali lawan jadi ragu-ragu untuk bangun landmark yang ketiga ya bangun landmark ketiga lu bakalan kena peringatan apa guru penjara ya satu kali doang tapi seingatku kalau di KGR itu dua kali dan ini cikal bakalnya skillnya si obut yang tidak ada batasnya itu ya cikal bakal skill itu ya guys ya tapi kalau disini itu versi pertamanya itu cuma ada batasnya gitu ya dan itu harus bangun tiga landmark bukan dua landmark gitu oke setnya mungkin kayak gini ya kita akan main di map lama aja dan aku ragu juga sih ini kartu efektif itu dipakai ya karena emang apa ya metanya udah susah ya kalau sekarang rebut marble itu pasti pada bawah oke kita akan coba ya oke ketemunya doyon doyon kalian mati guys oh iya sebenarnya harusnya ya kita tuh udah sampai ke sandy yang dimana itu versi keduanya versi kedua dari si vortech namanya bukan art vortech tapi dream vortech ya tuh lebih bagus sih tidak kedeteksi sama excel eh si doyon ya dia beli oh framenya keren juga ya ngomong-ngomong ya ada ininya ada daun-daunnya aku suka tuh framenya hilda dia juga ada daun-daunnya guys ngomong-ngomong ya si hilda itu juga ada daun-daunnya tuh keren tuh oke semoga kita bisa survive ya di sini dulu kombonya sama hp saya ingetku ya saya ingetku aja dulu kombonya ya sama hp guys ya kartu ini cuma serangannya juga sih udah brutal sebenernya kalau misalnya sekelnya nggak di nerf sekel vortechnya itu tidak di nerf ya nah saya nyepati itu cuma 50% coba dulu tuh ada yang sempet rame yaitu si ini siapa namanya tuh oh ini ini guys seumdang yang wah nggak nyala elektromagnetiknya kostum loh nggak nyala kostumnya oke seumdang yang tikus tuh loh guys itu kan 70% tuh itu gacor banget ya kalau gambaran simpelnya aja sih mungkin ya sudah dibilang gambaran simpelnya kalau beneran terjadi ya yang namanya itu tadi eh kok ganjil sih eh tidak di nerf dan segala macemnya itu ya kalau misalnya beneran terjadi itu seperti itu sih tapi sayang banget tidak terjadi ya masalahnya seperti itu oke dia sebenernya sih kalau disekkel juga nggak begitu ngaruh sih sebenernya mungkin dia nggak bisa ngedash aja sih mungkin ya aku nggak tau ngedashnya itu bisa apa nggak seorangnya murah kalau kali-kalian ini nggak ada kali-kalian ini nggak nyala kali-kalian ini mana ini super shield ku juga udah habis satu kali kali-kalian lah ini helm sama ini ada loh kali-kalian ini eh taruh eh mah ya guys ya ini pasti kita kena gitu loh ini kena guys kena ngomong-ngomong kalau dia oh nggak oke emm dia harusnya jangan jauh-jauh dari aku ya kalau si ini apa namanya eh doyon ya itu nggak jauh-jauh dari aku kalau kejauhan nanti malah nggak teks oke oh wey kena loh kena loh kena ya ampun tackle nya masih bisa nyala ya oke sepertinya tackle tidak berpengaruh ya sepertinya ya ini tidak berpengaruh ya aku kurang tahu sih dulu bener-bener kartu ini nggak pernah tak pakai juga salah satu kartu yang jarang tak pakai ya bentar aku eh ngapain tak pakai ya bentar aku kurang ngeh si cycle dia langsung pindah milik lawan terkenal dia akan aktif ini 2 ten dan kan berkurang saat tenelawan berakhir ya kayaknya aku tidak ini sih tidak tidak membaca ininya ya kayaknya kalau misalnya cycle pergerakan itu baru baru nyala ini udah nggak bisa sebenernya sih kalau kita nggak ada bebas sewa gitu tapi kita akan coba lagi ya semoga bisa coy eh bener-bener apa ya dulunya harusnya tuh bisa menjadi kartu yang bakalan top agak panjang tapi gagal aja gara-gara beberapa kali kartu kayak gitu tuh digagalin sama GM ya sekarang pun kasusnya kayak chain-in itu itu juga salah satu kartu yang digagalin menurutku seperti itu ya ini salah satu kartu yang digagalkan digagalkan oke yang nggak tahu ini aku bisa apa kagak ya karena loh kostumnya nggak mau nyala aku nggak tahu ini kostumnya kenapa nah tuh sewanya udah mahal kita coba lagi ya kita coba lagi kali-kalianku mana ya nggak nyala tadi elektromagnetik sama kali-kalian sumpah itu butuh itu sih bagus ya aku suka sayang banget ya visualnya kartunya jadi jelek guys aduh rugi-rugi kan emang-emang banget gitu ya rugi banget gitu kan kartu sekeren ini visualnya ngutu ya keren sih guys suka ya aku cukup suka sama visualnya di nerf gitu nggak cuma itu doang sih pada saat itu Alice juga ya Alice tuh habis ini apa sebelumnya sih aku lupa kayaknya sebelumnya deh aku lupa pokoknya Harion apa Alice tuh sebelumnya itu juga dikacauin sama game pokoknya kalau ngegoreng kartu yang bagus itu di nerf gitu di goreng ya kartu bagus gitu di goreng ya banyak isu gitu kan nungguin ini aja bro biasanya kan dulu kayak gitu sih cenggap dulu ya orang-orang pada nyuruh nungguin nungguin ini aja bang nungguin ini aja nanti lebih bagus ujung-ujungnya di nerf lu jadi nggak ngambil anjir sampai Gaya pada saat itu metanya 6 bulan 6 bulan guys bayangin 6 bulan lu gumoh sama si Gaya Gaya terus oke ketemunya sampai ada block efek yang keluar baru dia kalah guys oke nggak tau nih kenapa dia mau main semacam ttl oh tidak ya pernah super shield kayaknya tuh tuh ini udah nggak efektif sih untuk masalah kurung penjara ini ya kalau aku rasa sih udah tidak efektif tuh tidak nyala guys nah itulah yang gua bilang 50% itu jelek ya sangat-sangat gambling gitu oke itu udah nggak efektif tadi yang kurung penjara ya kalau pengen yang efektif kurasa sih lebih bagusan lu ambil yang kayak si obut gitu ya dia langsung bangun kalau nyepam nyepam bangun lain makan langsung kena kurung guys mana ini kita cuma disuruh panggil-panggil doang nah helm helmnya dia bontos untung ya eh iya bontos kak pasan dari tadi kena panggil terus tapi kok kayak nggak kepanggil-panggil helmnya bontos apa gimana aku nggak tau tuh guys nggak pernah nyala 50% ya tuh ini bukti nyata sih sebenernya tadi bilang ya ini kok kayak helmnya utuh emang udah ngurang belum sih oh ini ya oh udah habis guys tuh bayangin ya dalam satu turn kita itu cuma pakai HPI aja buat nyerahnya skill cycle pun tidak ada yang nyala gitu ya khawatir aku kayak gini ini bakalan terusin ya oke lanjut lagi ya oke ketemu crow kalau kedua mungkin akan mungkin ya mungkin aja ini masih mungkin nah ini pertama apalagi kita nggak ada ini tadi kurasa sih kalian nggak usah pakai sih kalau kataku ya ngapain dipakai juga ini kartu udah udah nggak meta dulu nggak meta lu sekarang pakai ya tidur guys ngapain gitu ya mau ngapain gitu ya mau ngapain gitu ya oke nggak nyala tuh oke 12 oke paling 4 terus ke 6 sih udah ini gampang sih nggak nyala lagi tuh nggak nyala gitu gimana guys ngandelin 50% yang nyala aja malas-malasan dan ini kena exile ya kalau dulu sih nggak apa-apa seperti yang ku jelaskan di awal kalau dulu sih nggak apa-apa karena exile ya emang jelek banget ya kalau bisa dibilang jelek banget tapi nggak kepakai malah tapi malah ini eh kalau sekarang sih gua bilang mungkin jadi meta banget ya karena fitur mapnya sangat mendukung oke kenapa dia malah kayak gitu kayak kita ke broadcast ya 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 pro lucu guys depan 2 oke kita coba ke delapan eh mungkin aku ambil yang kurung eh nggak kalau yang kurung ini aneh nggak ada segel guys eh nggak ada ininya nah bukan segel rapnya itu loh yang buat ngilangin exile itu tuh ini semisal ya ini 80 lah 80 terus yang evo 70 wah ini kartu mesti eh sampai kimun baru berhenti deh kayaknya kayaknya cair banget nggak kayak gitu gitu oke eh dia belum pakai ini sebenernya aku nggak ada sopek sih kalau lu pengen eh apa namanya nggak dipanggil juga nggak apa-apa eh nggak ada sopek loh lu pakai air oke kena panggil guys eh sama crow karena dia lucu sendiri aku yang nggak tahu kenapa eh satu kali lagi mungkin ya karena cepet banget oke ketemu biskuit ya udah nggak apa-apa sekarang kita bahas eh akhir-akhir ini ya gimana kartu suka dibalancing sama game ya ya menurutku sih nggak bagus ya harusnya mereka berkaca dari eh kartu-kartu ini ini ya kartu-kartu ini yang gagal bisa dibilang ya bisa aku bilang gagal ya eh karena memang kedonguan mereka sendiri aku yang nggak tahu ngapain masih ditekatin gitu ya bikin-bikin kartu yang ujungnya nggak jadi meta gitu ya ya itu nggak bagus kenapa malah dilanjutin gitu loh aku bingungnya disitu tuh nekat dilanjutin ya nekat dilanjutin ini yang nekat dilanjutin ini ya kayak si ceming itu kan dia nggak efektif dipakai nggak mudah sama sekali dipakai padahal aslinya aslinya itu dia gampang banget ya aslinya si ceming itu simple kartu nih eh nggak banyak ribet ya nggak susah banget nggak susah-susah amat ya pijat ini oke oh eh dia nggak pakai helm ya oke yaudahlah nggak apa-apa jadi kayak harus itu kartu meta jadi gagal meta nggak bagus kurang-kurangin lah udah di jangan diterusin gitu lah maksud gue tuh kurang-kurangin kayak gitu lah nggak bagus anjir oh iya ini kalau misalnya Sandy mungkin gambarannya kayak gitu guys kok nyala terus ya sukur-sukur Sandy rilis tapi aku nggak tahu tapi kalau misalnya import tapi ujung-ujungnya nanti kayak ini ya kayak si ceming juga ya aku nggak tahu guys ceming masih import selanjutnya kartu baru di Halloween itu ya itu kartu buatan game sendiri lagi ya lagi dari selain si Doyon ya skill-nya itu buatan baru lagi jadi tidak ada ini sih guys sebenernya sudah tidak kiblah-kiblahnya udah nggak ikutan KGR ya pokoknya udah nggak ngikut-ngikutin KGR ya jadi kalau pun ngikutin ya paling impornya impor gagalnya kasih temin lagi yang gila sewa nih kali-kali ini udah bontos banget ya 20% ya udah bontos banget ya iya guys ya udahlah nggak tahu dia mau dijual atau gimana nekat oke dijual itu aja sebenarnya kartunya bagus ya kalau semisal tadi nggak dinner ya jadi kartu-kartu yang cukup panjang sih menghentikan metanya atau bersaing sama Gaya malah pada saat itu Gaya nggak ada saingannya itu nggak ada bener guys karena Gaya menang sendiri nggak ada yang nyaingin anjir ini kartu gagal terus selanjutnya aku nggak tahu selanjutnya itu berhasil apa gagal sih aku nggak tahu selanjutnya itu juga B aja ya pokoknya sampai kartu efek block itu keluar si Greta kalau nggak salah Greta sama J-Wall J-Wall itu karena menang cepat ya menang satu turn cepat kalau si Greta itu karena ngeblokade ya bisa ngilangin block efeknya J-Wall dan pada saat itu Gaya ya kalah gitu kan block efeknya dihapus ya Gaya tipis kan guys shieldnya kayak normal kan helm sama shield doang oke gitu aja untuk si Haryong kalau saranku sih nggak usah dipakai ngapain juga dan pakai kartu tua ini tidak usah sebagai pajangan aja sih aku setuju ya ini aku cuma sebagai pajangan aja emang jujur aja nggak bakalan meta lagi ya jelas nggak bakalan guys ini kartu terlalu minus ya terlalu minus yang tidak ada keliatan potensi bakalan meta lagi sih nggak ada sih ya nungguin Sandy aja lah tapi aku nggak tahu tuh Sandy beneran bakalan dibawa ke LGR atau enggak tapi ya untuk versi yang lebih bagus adalah Sandy dimana itu Dream Fortek bukan Earth Fortek yang kena exile di map baru tentu aja kalian bakalan kalah sama si kartu-kartu yang pakai exile gitu ya oke gitu aja untuk gameplaynya Haryong terimakasih udah nonton jangan lupa di like dan di subscribe sampai jumpa di next video bye bye